Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Youtube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasurahu wa wala nab'aduhu la hawla wa la quwata illa billah. Qawla rabbi shurah li sudri wa yassir li amri wa hlul uqdatan bil lisani yafwa huwqawli sadaqallahul aduhu. Para masyayih, para guru, para alim ulama'i yang dimuliakan Allah, para asyadir yang lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu ya. Karena memang gak tahu namanya semuanya. Tapi mohon maaf ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat pahalikam kepada semuanya. Nanti habis waktunya buat nyebutin nama ya. Saya ingin lanjutkan gajian kita. Mari sama-sama kita menghubung kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita dibuarkan pintu. Pintu apa? Pintu ilmu kita ya. Pintu dari akal kita supaya dimuka. Ya Allahummaftah alayna hikmataka wa nashur alayna rahmataka. Min khuza'in rahmatika. Qadakirna manasrina ya azharul jalal wa alikram. Allahummaftah alayna futah al-arifin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lal ma'alifu rahmatullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa aada'ina min barakati amin al-fatihah. A'udhu billahi min ash-shaytani raji bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin al-rahamni ma'alikiyabuddin. Baab-aibu mayakulu iza labisa sobak. Baab menceritakan tentang apa yang harus dibaca ketika orang memakai pakaiannya. Nah Islam itu begini Luar biasa Pakai baju aja Diatur Rasulullah beri contoh Bagaimana kalau kita pakai baju Doanya bagaimana Itu diberikan Contohnya Rasulullah Tapi kita sering lupa Kita sering lupa enggak Kalau pakai baju, pakai doa apa enggak Taga Bismillah Bismillah masih penting Alaman 22 Yang bawa kitabnya Alaman 22 Yustahabu Ayyakula bismillah Wakadhalika Tustahabu tasimia Fi jami'il amal Disunahkan Membaca Bismillah Dan demikian juga Disunahkan Basmalah itu Dalam Semua Perbuatan Artinya perbuatan yang baik Di dalam kata Bismillah ini ada Ada footnotenya satu Bismillah Di bawahnya ditulis Bismillah Al-Quala'l-Muslim Itu juga Imam An-Nawawi ini Imam An-Nawawi ini Maka Dalam Kitab-kitab yang kita jadikan rujukan Itu Banyak bersumber dari Terangan dari Imam An-Nawawi ini Yang perlu saya Tegaskan disini Supaya kita Tidak keliru Bahwa ada Disebut Imam Muslim Dengan ada Sheikh Maaf Disebut dengan Imam An-Nawawi Dengan Disebut dengan Sheikh An-Nawawi Itu beda Supaya ini Saya informasikan Beberapa kali Supaya yang belum Datang Ketika itu Pernah saya Sampaikan Kalau disebutnya Imam An-Nawawi Itu artinya Yang Menyusarai Suhaikh Muslim Yang Juga Mengarang Atau Menyusun Kitab Hadis Riyabu Salihin Dan juga Yang mengarang Kitab ini Kalau Kitab Al-Adhukar ini Susunan Susunan Dari Imam An-Nawawi Nah Sedangkan Kalau disebutkan Sheikh Nawawi Itu Sheikh Nawawi Orang Indonesia Orang Banten itu Yang Adalah Uyudnya Yai Ma'ruf Amin Itu Sheikh Nawawi Al-Bantani Itu yang Misun Kitab Nasuh Hubibad Terus Kitab-kitab Yang Kecil-kecil Itu Banyak Disusun oleh Sheikh Nawawi Al-Bantani Termasuk Nah ini Kata Ini Perkataan Dari Sheikh Jadi Imam An-Nawawi Dalam Kitab Al-Jihad Tari itu Kola Kola Al-Kitabu Min Ahli Al-Arabiyah Tulisan Beliau Mengatakan Kitab Dari Dari Penulisan Penulisan Dari Orang-orang Arab Mengenai Bismillah Ini Iza Bismillah Ta'inu Kudub Al-Alif Kata Abub Alif Apabila Dikatakan Bismillah Itu Dinyatakan Tulisannya Dengan Menggunakan Huruf Alif Sebelum Kata Ismu Kata Ismunya Dimujudkan Bi Ismi Jadi Tulisannya Gitu Kalau Dalam Bismillah Kita Kan Gak Ada Alif Langsung Bismi Bismillah Rahman Rahim Jadi Kalau Itu Tertulisnya Itu Dalam Tulisan Ada Huruf Alif Itu Berarti Dinyatakan Huruf Alif Wa Innama Tukhdaful Alif Iza Bismillah Rahman Rahim Kalau Itu Ditulis Lengkap Bismillah Rahman Rahim Itu Berarti Ayat Al-Quran Maka Dibuanglah Alifnya Tapi Kalau Hanya Tulis Bismillah Itu Kebiasaan Menulisnya Tidak Seperti Yang Ada Dalam Rahat Bismillah Rahman Rahim Dalam Surah Al-Fatihah Nah Jadi Begitu Ya Iza Bismillah Rahman Rahim Bika Maliha Ditulis Secara Sempurna Nah Kalau Itu Didofkan Kepada Selain Dari Lafat Allah Ya Ini Lafat Jalal Itu Maka Alifnya Tidak Dibuang Jadi Bi Ismi Siapa Misalnya Bi Ismi Arifin Misalnya Bi Ismi Nishin Misalnya Itu Alifnya Tidak Dibuang Itu Membedakan Antara Lafat Yang Disebutkan Dengan Lafat Yang Mengandung Asma'ul Azam Ini Allah Maka Alifnya Dibuang Tidak Ada Bi Ismi Tapi Bismillah Bismillah Itu Kata Nah Itu Apa Namanya Supaya kita Tahu Kalau kita Bi Ismi Misalnya Bi Ismi Tuhan Misalnya Jadi Ada Alifnya Dengan Menjubah Nama Saya Seperti Itu Tapi Boleh Juga Menurut Al-Kaisai Al-Akhfaz Boleh Dibuang Juga Itu Meskipun Bukan Kepada Lafat Yang Ada Jalalah Nyaya Asma'ul Azam Wa Kala Al-Fara Al-Fara Ini Batil Menurut Al-Fara La Yajuzu Antuk Zafa Illa Ma'alloh Zikru Jalalis Suyuti Ini Ini Tidak Jadi Tidak Tidak Dibolehkan Membuang Huruf Alifnya Tadi Itu Kecuali Ma'alloh Zikru Jalalis Bersama Dengan Lafad Allah Jadi Kalau Itu Selain Dari Nama Allah Ya Itu Tidak Boleh Dibuang Itu Untuk Membedakan Antara Ini Lafdul Jalalah Dan Yang Wair Lafdul Jalalah Untuk Menghormatin Kenapa Ada Yang Menantakan Bahwa Itu Alifnya Dimasukkan Bada Lafad Allah Jadi Tidak Tidak Ada Disi Kemudian Perkataan Itu Menurut Sunnah Disini Bagaimana Sebutkan Tadi Itu Saja Diulang Dalam Kebanyakan Apa Yang Disunahkan Dalam Membaca Basmalah Itu Termasuk Dari Buduk Makan Minum Dan Sebagainya Sekurang Kurangnya Baca Bismillah Tidak Ada Lafad Rahman Rahim Sempurnanya Kita Menjawabkan Bismillah Rahman Rahim Yang Sejujurnya Memang Kita Menggunakan Kata Ini Adapun Dimaksudkan Dengan Mengucapkan Bismillah Seluruh Bismillah Itu Kelabat Basmalah Atau 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 Kalau Kita Sebutkan Apa Untuk Menunjukkan Tentang Paling Sedikitnya Atau Kesempurnaannya Itu Lebih Utama Artinya Ya Minimal Bismillah Sempurnanya Adalah Bismillah Rahman Rahim Walang Walang Yukmal Ya Walang Yukmal Indah Duhul Al-Khala Qabla Ta'ud Al-Adami Wurud Dan Tidak Disempurnakan Bacanya Ketika Masuk Ke Besik Sebelum Kita Membaca Ta'ud Karena Tidak Adanya Riwayat Yang Menyebutkan Begitu Jadi Kalau Masuk WC Kita Bismillah Tidak Ada Bismillah Rahman Rahim Jadi Hanya Bismillah Saja A'udzubillah A'udzubillah Min Al-Khubuti Al-Khaba'at Bismillah Allahumma Inni A'udzubillah Min Al-Khubuti Al-Khaba'at Itu Jadi Bismillah Termasuk Juga Kalau Dalam Apa Namanya Menyebelih Itu Tidak Disunahkan Untuk Menyelengkapi Dengan Kata Rahman Al-Khubuti Karena Alasannya Kata Ulama Karena Mau Nyebelih Itu Kita Harus Tegak Jangan Disertakan Kalimat Kasih Sayang Nanti Kalau Ada Kalimat Kasih Sayang Maka Enggak Jadi Nyebelih Kira-kira Harus Tegas Harus Mentolo Orang Jawa Bilang Harus Tegak Untuk Memotong Leher Binatang Tadi Itu Maka Kata Ar-Rahman Ar-Rahim Tidak Disertakan Dalam Tuntunan Menyebelih Jadi Bismillah Allahu Akbar Sama 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 Ketika 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 Melempar Jamroh Orang Kita Bisa Jumroh Kata Kei Ali Mustafa Yaakob Ketika Saya Ngaji Dengan Beliau Yang Tepat Sebenarnya Kalimat Itu Melempar Jamroh Bukan Jumroh Kata Beliau Yang Lama Di Arab Lama Di Sana Sampai S2 Di Sana Sehingga Sebutkan Yang Rom Jamroh Jamroh Ya Karena Sudah Menjadi Kebiasaan Kita Sudah Salah Kaprah Maka Lempar Jumroh Kata Beliau Yang Tepat Sebenarnya Melempar Jamroh Bismillah Ya Allahu Akbar Lempar Itu Apa Namanya Dapat Mas Malah Tadi Tidak Sebutkan Bismillah Karena Menglempar Setan Jangan Disertakan Kalimat Kasih Sayang Kasih Sayang Allah Jadi Seperti Itu Ini Abda Wah Hikmatu Adamuna Sabat Dima Qom Allah Alam Wala Faruq Fistibah Bintas Miatif Bintas Musonif Bain Al-Qoh Wajun Wamin Waman Fim A'na Kama Sab Bain Filsur Lakin Nah Wujun Bila Yang Bibil Quran Ya Jadi Dinyatkan Kalau Kita Membaca Basmalah Tadi Itu Kalau Orang Dalam Keadaan Junub Ya Ataupun Tidak Junub Kalau Niatnya Membaca Al-Quran Tidak Boleh Tapi Niatnya Membaca Basmalah Karena Untuk Kepentingan Melakukan Sesuatu Yang Baik Jadi Jadi Meskipun Bismillah 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 Rahman Rahim Ya Ketika Kita Junub Kan Gak Boleh Jadi Jangan Diniatkan Membaca Quran Tapi Niatnya Kita Menyebut Nama Allah Dalam Rangka Melakukan Amal Amal Kebaikan Baik Bapak Sekali Yang Sehormati Ini Baru Saya Sampaikan Tentang Kutmurnya Kalimat Bismillah Ya Yang Tadi Dikatakan Yustahabbu Ayyakula Bismillah Disunahkan Kita Baca Basmalah Dalam Semua Mas Amal Perbuatan Warawayna Fi Kitab Ibn Sini Anab Bisa'id Al-Khudri Radiyallahu Anhu Ya Diru Ya Diruwayatkan Disini Dalam Kitab Ibn Sini Dari Abis Al-Khudri Radiyallahu Masmuh Sa'ad Bin Malik Ibn Sinan Jadi Namanya Adalah Sa'ad Bin Malik Ibn Sinan Anan Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Sesungguhnya Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Kana Iza Labisa Khawban Qomison Auri Da'an Aum Imamatan Yakulu Allahumma Inni As'alka Min Khairihi Wa Khairi Ma Huwalah Wa Udhulika Min Syarhi Wa Syarhi Ma Huwalah Ya Allah Sesungguhnya Aku Mohon Kepadamu Dari Kebaikannya Dan Kebaikan Apa Yang Ada Padanya Dan Aku Mohon Kepadamu Perlindungan Dari Kejelekannya Dan Kejelekan Dari Apa Yang Ada Padanya Jadi Ini Doa Yang Dibaca Ketika Orang Menggunakan Pakaianya Yang Dicontohkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Jadi Tadi Itu Ya Allah Aku Mohon Kebaikan Dari Pakaian Yang Kupakai Ini Dan Kebaikan Dari Apa Yang Ada Pada Pakaian Itu Dan Aku Mohon Perlindungan Kepadamu Dari Kejelekannya Dan Dari Kejelekan Apa Yang Ada Padanya Nah Itu Warawayna Fi Anu'ad Anas Radiyallahu Anhu Anna Rasulullah Sallallahu Sallam Kala Man Nabi Sa'thau Ban Jadidan Badan Siapa Yang Berpakaian Dengan Pakaian Baru Maka Hendak Lajab Berkata Atau Bermaca Alhamdulillah Hinnadhi Kasani Adha Warza Kani Min Ghairi Hawlin Min Wala Kuwatin Jadi Siapa Orang Yang Dalam Menggunakan Pakaian Yang Barunya Dengan Membaca Alhamdulillah Hinnadhi Kasani Hatha Warza Konihi Min Wairi Hawlin Min Wala Kuh Watin Itu Rasulullah Sallallahu Sallam Allah Mengampuni Dia Dari Dosa Dosa Yang Telah Dilakukan Sebelumnya Luar Biasa Kita Pakai Pakai Pakaian Aja Bisa Dampuni Dosa Kita Tapi Karena Kita Enggak Keburuk Tak Doa Doa Begitu Pakai 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 Aja Nah Ini Kalau Pakai 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 Baru Kita Doa Sebenarnya Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Memberikan Pakaian Kepadaku Dan Telah Berikan Rizki Itu Kepadaku Dari Min Wari Hawlin Min Wala Kuatin Tanpa Ada Daya Upaya Dariku Dan Tanpa Ada Kekuatan Dari Saya Minggu Jadi Ini Contoh Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah S.W. Kalau Baca Punya Pakai Baru Beliau Menyampaikan Supaya Baca Itu Agar Dosa Kita Diampuni Oleh Allah S.W.T. Kalau Saja Sebenarnya Cari Pahala Dalam Islam Itu Mudah Kalau Kita Tidak Hafal Arab Nya Tadi Yang Penting Inti Dari Apa Yang Diucapkan Itu Kita Faham Ngerti Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Berikan Aku Pakaian Itu Ya Dan Telah Berikan Rizki Kepadaku Nah Tanpa Ada Upaya Atau Daya Upaya Dan Kekuatan Yang Aku Lakukan Jadi Kita Mengakui Bahwa Semua Yang Kita Pakai Dan Yang Kita Miliki Itu Adalah Merupakan Anugrah Dari Allah S.W.T. Maka Pengakuan Seperti Itu Sudah Bisa Menyebabkan Kita Diampuni Dusanya Oleh Allah S.W.T. Luar Biasa Nah Itu Bapak Sekarang Bapu Bapu Maya Kulu Iza Labisa Thawban Jadidan Au Nualan Lama Ashbah Apa Yang Harus Diucapkan Ketika Kita Pakai Pakai Baru Atau Sendal Dan Yang Sebagainya Disunahkan Dia Membaca Ketika Dia Menggunakan Pakaian Tadi Itu Sebagai Bapu Sebutkan Dalam Bapu Sebelumnya Ini Nah Dan Kami Meriwayatkan Dari Abu Said Al-Khudri Berkata Karena Rasulullah S.A.W Iza Iza S.T.A.W S.A.W S.A.W Bismi Imamah Al-Kwami S.A.W Ridaan Thumma Yaqulu Allahumma Laka Alhamdu Anta Kasawutan Iza Al-Khair 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 Al-Masuni Al-Hu Wa Udwika Al-Syari 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 Al-Hu Hadithun Sahihun Rawab Abu Daud Sulaiman Bil Asya Al-Sajastani Abu Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah Al-Tirmidhi Abu Abdur Rahman Ahmad Bin Syair Al-Nasai Fisunan Al-Tirmidhi Hadithun Hassanun Jadi doa yang lain yang dicontohkan oleh Nabi dalam menggunakan pakaian disini kalau kamu sudah punya apa namanya keinginan atau sudah bermaksud menggunakan pakaian yang diberikan nama dengan namanya apakah itu imamah imamah itu serban atau kominson atau baju gamis atau ridak atau selindang serban misalnya imamah komis ridak kalau switer itu ridak semayakul Allahumma lakal hamdu Ya Allah segala puji bakimu yang telah memberikan pakaian kepadaku ya aku mohon kepadamu aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan apa yang telah diciptakan untuknya jadi itu permohonan kita bersama sebenarnya dengan yang di atas tadi ini disebutkan lebih jelas lagi dan aku mohon perlindungan kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan yang dapat diciptakan untuknya jadi seperti itu aku mohon aku mohon perlindungan kepadamu dari kejelekan pakaian itu dan kebaikan dari kejelekan apa yang telah diciptakan untuk jadi doa kita mohon supaya diberikan kebaikan dari apa yang telah kita pakai apa yang telah kita pakai itu jangan sampai menimbulkan perbuatan jahat perbuatan jahat apa contohnya kalau kita pakai pakaian kesombongan utamanya kalau kita pakai pakaian bagus biasanya kan kita jadi sombong tentang pakaiannya bagus atau dia matching antara pakaian yang atas dan bawahnya nah kalau kita melihat orang berpakaian kadang gak matching kan kadang-kadang komentar itu pakaian gimana sih atasnya begitu bawahnya begitu nah yang biasanya perempuan sehingga kalau kita pakai pakaian itu dia yang ambilin dimari dibuka dipilih dengan pakaian yang matching dengan dia biasanya begitu itu kalau perempuan begitu kalau laki-laki biasanya bodo amat atasnya biru bawahnya merah gitu ya biasa aja gak masalah tapi kalau perempuan gak gak begitu yang maunya itu dia pakai-pakaian sesuai hukum hukuman nah agar supaya ketika kita mengundang-hukuman itu tidak menimbulkan bakoron kesombongan tidak menimbulkan apa riak ya maka kita membaca doa tadi kita mohon kepada Allah supaya itu mengarah kepada atau menimbulkan perbuatan yang baik dan dijauhkan dari perbuatan yang tidak baik amin gimana Pak hari jam 6 kurang seperabat ya sampai jam berapa cukup ya Allah kalau nampaknya ngaji ya sebentar perasaan terlalu lama aja bagus sebentar ya 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 habisin satu bapin lah warayna fi kitab bitir bidh an umar barang siapa yang perpakaian dengan pakaian yang baru maka dia mengatakan ya dia membaca doa Alhamdulillah hilladzi kasani segala puji bagi Allah yang telah berikan pakaian kepadaku ma waria bi'aurati ya yang kami tidak bermaksud ya tak kecuali hanya untuk menutupi auraku wata wata jaman lupi fi hayati dan aku berhias dengan pakaian itu dalam hidupku kemudian dia pakaian itu pakaian itu menjadi usang dia bermaksud untuk mencedekahkan kepada orang lain maka dia berada di dalam lindungan Allah atau penjagaan Allah atau penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala ya wa fisa bilillah dan pada jalan Allah hayyan ma'itan baik dia hidup maupun mati mulai dari hidup itu sampai dia mati artinya dia bermaksud kalau pakaian ini sudah saya pakai dia sengaja menggunakan pakaian tadi itu belum sampai lusuh sebelum sampai rusak dia bermaksud memberikan kepada orang lain nah itu mencedekahkan pakaian yang sudah kita pakai dilungsurni lah dia bermaksud seperti itu maka dia dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dia dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau punya pakaian kalau teman kita datang yang dari jauh lama gak ketemu kasih pakaian yang sudah kita pakai dia seneng dan biasanya malah justru teman-teman saya kalau datang dari kampung dari mana itu tempat saya saya kasih pakaian yang baru gak mau di toko banyak katanya gitu sarung saya kasih biasanya disitu kan pinjam sarung pinjam baju misalnya gitu ya karena dari jauh dia gak mau bapain terus nanti waktu mau pulang dikembalikan jangan udah pakai aja terus pulang bawa pulang nah kayak gitu gitu aja supaya apa itu ada nilai keberkanya dan kita dijaga oleh Allah subhanahu alhamdulillah rabbil alamin subhanallah bihamdih hanakallah marbana bihamdika ashadallah ilaha ilaha anta astaghfirullah wa aduh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikianlah hasil liputan video ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya terima kasih telah menonton video ini sampai selesai mohon di like subscribe dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati